Intro Cerita novel romantis Takdir dalam pernikahan Bab 12 Tumbuhnya benih cinta Danzel membuka penutup plastik mangkok bubur itu Kamu harus makan biasa yang sumaya bisa mengobat Danzel menyuapi Jenika yang sudah membuka laku cadarnya Ya Allah Aku rela diriku bertembak orang juga bisa hanya untuk mendapatkan perhatian besar dari suamiku seperti ini Apalagi dia mencintaiku Terima kasih Ya Allah Apakah ini hadiah dari buah kesabaranku? Tanya Jenika membati Kenapa menangis sayang? Tanya Danzel diselah-selah menyuapi istrinya Karena aku sangat bahagia mas Dan sangat mencintaimu Ucap Jenika Maafkan aku sayang Aku baru menyadari bahwa aku sangat mencintaimu ketika kamu mengulang dari hidupku Tunggu Sayang Apa pendudukan terakhirmu? Tanya Danzel saat dia baru menyadari sesuatu pada istrinya ketika Jenika bisa berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris Aku Tanya Jenika menunjukkan dirinya sendiri Aku sudah menamatkan S2 dengan dua jurusan sekaligus dalam kurung waktu satu tahun di salah satu universitas bergensi di London Inggris Aku menguasai sepuluh bahasa di dunia Jadi Jangan coba-coba menipuku dengan mencara rahasia padaku dengan orang lain karena bahasa planet pun aku bisa Janda Jenika sambil terkeke Hati Danzel langsung melumer saat melihat tawa istrinya yang begitu lepas dan itu terlihat sangat cantik sekali Jangan menentukan menuapi istrinya dan fokus menyaksikan tawa indah itu Perasaan matahari belum menampakkan cahayanya karena masih menjelang saja Tapi matahari hatiku sudah terbit duluan dari wajah cantik istriku yang soleha Ya Allah, kenapa baru sekarang ini aku menyadari kebodohanku Sesal Danzel tak berkesudahan Jenika menunduk malu saat Danzel menatapnya lebih intens Maafkan aku, Danzel langsung menyambar nyibirnya Jenika karena ia sudah tidak sabar memagut nyibir itu sejak tadi Keduanya pun langsung terbawa suasana dan saling berbagi kerinduan walau hanya sebatas kecupan Pagi itu, Arsen yang sudah mengetahui kejadian itu penimbakan terhadap mami angkatnya itu membuat hatinya sangat sedih Ia berulang kali menyeka air matanya saat berada di dalam mobil bersama ayah dan tantenya Nadine Bocah berusia 8 tahun ini sudah menjadi seorang penghafal Al-Ouran dan sedang menghafal 100 lebih hadis dan tentunya semua di bawah pembinaan Jenika langsung Putra dari Wira ini sangat patuh pada keluarganya dan sangat taat beribadah Mengetahui kalau Jenika sudah kembali pada suaminya membuat Arsen makin sedih karena akan berpisah dengan mami angkatnya itu Ayah Apakah mami Jenika tidak tinggal lagi dengan kita? Tanya Arsen Iya sayang, sudah saatnya mami Jenika harus kembali pada keluarganya, jawab Wira yang sama sedihnya dengan putranya Berarti kita kehilangan segalanya jika mami Jenika meninggalkan rumah kita Arsen tidak lagi makan enak, belajar pasti sendirian tanpa didampingi mami Jenika, tutur Arsen Bukankah mami Jenika sudah melatihmu untuk menjadi pria yang mandiri? Kenapa sekarang kamu jadi cengeng? Tanya Wira pada putranya yang begitu takut kehilangan Jenika Karena hidup Arsen terasa lengkap saat bersama dengan mami Jenika Walaupun ayah tidak mau menikahinya, tapi Arsen tidak merasa kekurangan kasih sayang seorang ibu karena sudah mendapatkan semua itu pada mami Jenika Mami Jenika selalu ada buat Arsen Saat Arsen sakit, mami Jenika merawat Arsen tanpa kenal lelah padahal Arsen masih ada ayah, Tante Nadine dan Oma Namun kalian tidak begitu peduli padaku hanya mami Jenika yang siap begadang untuk menunggu Arsen di rumah sakit maupun di rumah Tutur Arsen meluapkan kekesalannya pada orang-orang di sekitarnya yang menyerahkan tanggung jawab mereka mengurus Arsen pada Jenika Insya Allah, mulai sekarang Tante Nadine yang akan menggantikan tempatnya Mami Jenika untuk merawat Arsen Jadi jangan nangis lagi, hibur Nadine pada keponakannya Hmm, jawab Arsen lemah Setibanya di rumah sakit, Arsen tidak kuat lagi menahan luapan kesedihannya pada gadis bercadar ini Ia memanggil Jenika dengan panggilan Mami membuat Danzel sedikit shock Assalamualaikum Mami Sapa Arsen saat pintu kamar inap itu dibuka Waalaikumsalam Arsen Jenika merentangkan kedua tangannya menyambut putra angkatnya itu tapi tubuh Arsen ditahan ayahnya Wira Sayang, luka tembakan Mami Jenika ada di perutnya Jika kamu memeluknya hati-hati agar tidak mengenai lukanya Mami Jenika Ucap Wira mengingatkan putranya Ia ayah Arsen menjijitkan kakinya untuk memeluk Jenika Mami Maafkan Arsen tidak bisa melindungi Mami Nanti Arsen akan balas perbuatan orang yang telah menembak Mami Ucap Arsen begitu emosi Stetete Jangan jadi pria pendendam karena itu tidak akan habisnya Memaafkan itu jauh lebih baik Yang pantas menghukumnya hanyalah Allah Hukuman Allah pada orang yang zolim jauh lebih menyakitkan daripada hukuman sesama manusia yang hanya mengandalkan amarahnya Kalau ditembak mati hanya kematian yang dirasakan oleh orang itu tapi itu tidak akan membuat kamu puas Ucap Jenika penuh bijak Mami aku hebat Terima kasih ya Mami Jenika semua nasihat bijak Mami Jenika pada Arsen Entah apa jadinya Arsen nanti tanpa Mami Jenika kalau paman tampan ini membawa Mami pulang ke rumahnya Ucap Arsen sambil menatap wajah Danzel yang terlihat datar padanya Ingin rasanya Danzel mengucapkan kata-kata kasar pada Arsen karena sudah berani mencuri perhatian istrinya Tapi, ia tidak ingin Jenika akan memarahinya Ia hanya diam tanpa ingin menimpali ucapan Arsen yang berharap masih bertemu dengan Jenika Danzel tidak menyukai panggilan Arsen pada Jenika dengan sebutan Mami karena itu hanya peruntukan putra putrinya nanti Sikap egois Danzel mulai mendominasi pikirannya ini Bagaimanapun juga Arsen tidak memiliki hubungan darah dengan Jenika maupun dirinya apalagi pria kecil itu sebentar lagi akan memasuki usia remaja Melihat wajah datar Danzel, Wira mengambil putranya dan segera pamit pada Jenika dan Danzel Arsen Ayo kita pulang sayang Mami Jenika harus banyak istirahat Nanti kalau kangen kamu boleh menghubungi Mami Jenika Ucap Wira Mami Jenika Terima kasih untuk semua bentuk perhatianmu untuk Arsen dan juga untuk keluarga Arsen Terima kasih kasih sayang dan cintamu yang Mami berikan khusus untuk Arsen saja Tanpa Mami Jenika, Arsen pasti tumbuh menjadi anak pembangkang dan tidak mengenal Allah melalui ilmu agama yang diajarkan Mami Jenika Arsen Arsen janji untuk menjaga hafalan Al-Ouran Arsen agar tidak mudah lupa, ucap Arsen sambil berurai air mata Ingat apa kata Mami Arsen, jika hafalan Al-Ouranmu tidak lancar berarti Arsen sedang melakukan kemaksiatan kecil mau besar Lanjut Arsen Pintar Tetaplah mengucapkan istighfar jika kamu melakukan hilaf dan jagalah Allah Maka Allah akan menjagamu, sambung Arsen Jangan bersedih putraku Suatu saat nanti kita akan berkumpul kembali entah dengan jalan apa yang dikehendaki Allah Ucap Jenika dalam bahasa Arab karena Arsen dibekali Jenika dengan bahasa Arab, Inggris dan Perancis Semoga aku akan menikahi salah satu putrimu, balas Arsen dengan bahasa Arab Jenika menganggup dan keduanya saling cekikikan walaupun air mata mereka masih mengalir deras Walaupun yang lain tidak mengerti tapi mereka tahu apa yang sedang kedua orang ini bicara Tapi mereka paham bahwa ada ikatan emosional antara Jenika dan Arsen yang sulit untuk dipisahkan sekalipun itu adalah Danzel Setelah pamit, Danzel mendekat istrinya karena sudah berjasa pada keluarga Wira Terutama bisa membentuk kepribadian Arsen yang memiliki karakter kuat dan pria kecil itu terlihat sangat berharisma Kamu hebat sayang, aku tidak sabar untuk menghamilimu Cepatlah sembuh Dan kita akan membuat anak, bisik Danzel dengan suara serat membuat Jenika meremang Mas Danzel apaan sih? Jenika memukul dada suaminya lembut Kita belum melewati malam pengantin kita Aku belum membuka segelnya Aku takut milikku jadi tumpul karena belum bertemu dengan asahannya Rayu Danzel makin membuat Jenika tersipu Bukankah kamu punya rana? Sayang Mungkin kamu percaya atau tidak dengan ucapanku Aku masih perjaka sampai saat ini Aku tidak pernah tidur dengan rana walaupun gadis itu berusaha merayuku dan hari itu yang kamu lihat tidak seperti yang kamu bayangkan Dia bisa masuk ke apartemen kita karena ia masih ingat dengan nomor sandi pintunya dan aku lupa menggantikannya Walaupun dulu dia sering datang ke apartemenku aku tidak pernah mau tidur dengannya tanpa menikahinya Lagi pula kakek dan nenek tidak setuju dengan hubungan kami Kakek tidak suka dengan sifatnya apalagi dengan gaya pakaiannya Imbuh Danzel Tapi kamu sukakan gaya pakaiannya? Tanya Jenika Sinis Itu dulu sayang Tapi sejak ada yang bilang kalau makanan terbuka itu banyak dihinggapi lalat aku jadi kepikiran takut sakit perut, timpal dan zel membuat Jenika merasa lega Setelah melakukan USG ulang pada rahim Jenika ternyata peluru itu tidak mengenai rahimnya dan rahimnya tetap aman jika Jenika suatu saat nanti bakalan hamil Dokter Nela sebenarnya heran dan bingung juga dengan kondisi rahim Jenika yang hampir mereka angkat namun mereka tidak berani melakukannya karena tahu siapa sebenarnya dan zel Orang punya pengaruh besar dalam dunia retas meretas Bisa jadi rekening mereka akan beralih ke pusat dana sosial untuk kemaslahatan umat Kenapa rahimnya tampak baik-baik saja padahal sebelumnya sudah tertembus penyuru, apalagi jarak tembak cukup dekat, gadis ini akan mati, koma atau rahimnya akan rusak permanen, batin dokter Nela yang tidak percaya apa yang dilihatnya dari hasil USG itu Apakah semuanya baik-baik saja dokter? Tanya Jenika penasaran Alhamdulillah nona Jenika Tidak ada yang perlu dikhawatirkan Anda bisa hamil kapan saja Sepertinya anda masih Dokter tidak mau melanjutkan kata-katanya karena ini berhubungan dengan private Jenika Masih apa dokter? Tanya Jenika Masih aman melakukan hubungan, ehem, ehem, dengan suami, imbu dokter Nela yang sebenarnya dokter Nela ingin mengatakan Jenika masih virgin Jenika tersenyum walaupun ia tahu dokter Nela sedang membohonginya Dokter Nela membersihkan gel pada perutnya Jenika Jenika sudah siap dibawa pulang oleh suaminya Amal apa yang dilakukan gadis itu hingga rahimnya terlihat aman yang sebelumnya terluka Batin dokter Nela penasaran Setibanya di apartemen baru Jenika mengerjitkan dahinya karena mereka tidak berada di apartemen yang lama Apakah kamu sudah pindah ke unit baru di apartemen baru? Tanya Jenika Aku ingin memulai hari baru denganmu, baby Jadi, semuanya harus serba baru dan apartemen ini terdapat empat kamar dan memiliki dua lantai Ada dua kamar di bawah dan dua kamar di atas Kita bisa bercinta di mana saja sayang, ucap dan zel saat masuk ke unit apartemen mereka Aku ingin melihat dapurku, pinta Jenika yang sangat hobi memasak Baik yang mulia ratu Hamba siap mengantarmu Dan zel menggendong istrinya menuju dapur yang sangat mewah dengan perabotan mahal Namun sayang isi kulkas masih sedikit karena ia tidak mau membebani Jenika dengan acara masak-memasak sebelum Jenika benar-benar kuat Setelah melihat urusan dapur sekarang mereka menuju kamar utama yang akan mereka tempati bersama Aroma terapi yang tercium oleh Jenika mampu menenangkan jiwanya Betapa dan zel sangat memanjakan dirinya saat ini dengan kemewahan yang ia berikan kepada bidadarinya Dan zel juga menyediakan baju gamis atau abaya untuk Jenika dan juga baju mewah yang biasa dipakai Wanita berupa dress selutut tanpa lengan dengan potongan leher rendah Sengaja dan zel siapkan untuk dipakai Jenika jika gadisnya itu bersamanya di dalam rumah saja Kamu mau mandi sayang? Biarkan aku yang memandikanmu, ucap dan zel membuat Jenika menggeleng Aku bisa mandi sendiri, tolak Jenika yang belum siap terima pelayanan dan zel Kenapa sayang? Apakah kamu malu? Bukankah kita ini adalah suami istri? Aku hanya ingin melihat kekayaan yang aku miliki yang ada pada dirimu Ucap dan zel frontal membuat Jenika sekejap gemetar Dan zel menarik nafasnya dalam Tidak mudah bagi seorang Jenika menghadapi dan zel yang notabene biasa wanita di luar sana yang sering merayunya dengan nekat membuka baju mereka saat ini mengunjungi diskotik dan itu sangat membuatnya muak Tapi dengan Jenika, gadis ini begitu takut dan gemetar padahal dan zel sudah pernah melihat bentuk badannya walaupun belum menjamahnya Dan zel memeluk lagi Jenika untuk memberikan kenyamanan pada istrinya Kalau kamu tidak mau, tidak apa sayang? Jangan takut seperti itu Nanti aku malah trauma menyentuh kamu Apakah kamu tidak terpesona dengan ketampananku? Ucap dan zel mulai narsis Rasanya Jenika ingin ngakak tapi dia tidak mau suaminya nanti malu padanya Tertawa saja sayang Tidak usah ditahan, nanti kamu malah sakit perut Jenika hanya tersenyum melihat tingkah suaminya yang kocak Baiklah mas, tolong mandikan aku Ucap Jenika membuat dan zel seakan ditaburi banyak mawar indah Kamu mau aku mandikan? Tanya dan zel takut salah dengar apa yang baru saja Jenika minta Hem Dan zel segera membuka gamis Jenika hingga memperlihatkan biaya hitam yang Jenika pakai Kemudian Oke guys, intinya dan zel melakukan sesuai aturannya Sampai tahap terakhir yang dan zel buke, ialah cilena dayem Jika tadi Jenika yang gemetar karena ucapan dan zel Kini giliran dan zel yang tidak bisa mengendalikan dirinya yang gemetar sambil menelan salifanya dengan gugup Masya Allah Batin dan zel saat menempelkan kedua tangannya pada benda kuenyal nan padat itu Lama kelamaan, Jenika yang awalnya bingung karena belum terbiasa dalam hal itu Ia pun perlahan mengikuti suasana yang diciptakan oleh dan zel Dan tentu saja sebagai istri Jenika tidak menggunakan kata penolakan Dan zel yang sudah mulai frustasi, goloknya yang sudah sangat ribut Rasanya tidak bisa menunggu lama lagi untuk memberikan makanan goloknya itu Tapi dan zel berusaha untuk tidak memberi makanan goloknya dulu Mengingat kondisi Jenika saat ini yang sedang kurang sehat atau dalam kondisi sakit Lanjut ke bab 13 Selamat malam